Langsung jadi sorotan media Cina Media Cina langsung ngomong gini usai ranking Timnas Indonesia naik drastis jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Begini penjelasannya Bikin semuanya kaget Pemain Persib Bandung ini malah ngomong gini soal Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Gemparkan zona Asia Supporter Jepang sebut Timnas Indonesia begini jelang kualifikasi Langsung jadi sorotan media Cina Media Cina langsung ngomong gini usai ranking Timnas Indonesia naik drastis jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Begini penjelasannya Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini Berdasarkan perhitungan real-time yang dikeluarkan laman football-ranking.com Timnas Indonesia menempati peringkat 129 dunia dengan 1-1-2-4-18 angka Timnas Indonesia naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia setelah mendapatkan tambahan 15,45 poin di ranking FIFA Tambahan poin ini didapat squad Garuda setelah menahan dua tim langganan Piala Dunia Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 di dua match day awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Melihat semakin matangnya Timnas Indonesia, ditambah lagi dengan masuknya sederet pemain keturunan berkualitas, ranking FIFA squad Garuda dijamin terus meningkat Di Oktober 2024, Timnas Indonesia akan menantang Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024, di match day ketiga dan keempat grup C Peluang Timnas Indonesia menang atas Bahrain dan Cina sangat besar Selain kualitas Bahrain dan Cina tidak seistimewa Arab Saudi serta Australia Timnas Indonesia juga semakin tangguh seiring kehadiran Mesh Hilgers dan Eliano Rejgers awal Oktober 2024 Jika menang atas Bahrain dan Cina, Timnas Indonesia tak hanya membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 Tapi juga akan terdongkrak ranking FIFA-nya Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 32,43 poin di ranking FIFA jika menang atas Bahrain dan Cina Tambahan poin itu membuat koleksi angka squad Garuda menjadi 1, 156, 61 poin Kondisi itu membuat Timnas Indonesia berpotensi naik 9 posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia Negara-negara yang dilewati Timnas Indonesia adalah Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Siprus, Estonia, Sudan, dan Libya Bikin semuanya kaget Pemain Persib Bandung ini malah ngomong gini soal Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Striker Persib Bandung, David De Silva membuka peluang untuk bisa membela Timnas Indonesia suatu saat nanti David De Silva kini membuka peluang untuk bisa membela Timnas Indonesia Akan tetapi, kecintaan David De Silva terhadap Indonesia lebih kuat sehingga ia mengaku ingin menetap lebih lama di sini Bahkan David tak ragu untuk bisa dinaturalisasi Indonesia dan bisa bermain di bawah komando Shin Taeyong suatu saat nanti Ya saya pikir saya akan menetap di sini, Indonesia Jikata David De Silva dilansir bolasport.com dari Youtube Transformar Indonesia Saya juga berharap bisa bermain di Timnas juga Saya ingin pakai jersey Timnas, Hai Shin Taeyong saya di sini, ditambahnya sambil tertawa David tahu betul salah satu kekurangan Timnas Indonesia saat ini adalah di posisi striker Pesepak bola berusia 34 tahun itu pun membuka peluang Shin Taeyong meminatinya untuk bisa dicoba di Timnas Indonesia Saya pikir Timnas perlu banyak gol, memerlukan seorang striker, e-ujarnya Ini merupakan mimpi Kita harus bermimpi yang tinggi Anda tahu semakin banyak mimpi, semakin banyak pula kita berdoa Jadi saya harap jadi orang yang dikabulkan doanya Untuk bisa mendapatkan kesempatan itu, membela Timnas Indonesia, ditambahnya Saya tidak dapat percaya Saya hanya memberikan yang terbaik dari semua yang saya miliki dan ini alasan saya datang ke sini, Jikata David Persib Bandung adalah tim terbesar di Indonesia Jadi saya tahu bagaimana caraku untuk mencapai targetku meski saya tahu itu akan sulit untuk diwujudkan dan saya mencoba untuk mendapatkan tujuanku sedikit demi sedikit Jadi saya tidak berekspektasi sedikit pun, tapi setiap pertandingan saya sangat fokus dan juga bekerja keras setiap hari Ini semua untuk semua pihak yang selalu memberikan dukungan dalam pekerjaan saya yakni rekan satu tim, tim pelatih hingga keluarga terutama istriku, iimbuhnya Gemparkan Zona Asia Supporter Jepang sebut Timnas Indonesia begini jelang kualifikasi Supporter Jepang katakan bahwa Timnas Indonesia sebagai tim yang berbahaya dan patut diwaspadai oleh Tim Samurai Biru di kualifikasi Grup C, Piala Dunia 2026 Zona Asia Supporter Jepang juga tidak ingin negaranya senasib dengan Arab Saudi dan Australia yang kesulitan menghadapi Timnas Indonesia Supporter Jepang ramai-ramai berkomentar usai melihat klasemen grup sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, waspadai Timnas Indonesia jelang bertemu Berikut komentar supporter Jepang untuk Timnas Indonesia pada laga ketiga grup C, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 Dan Indonesia baru akan bertemu Jepang pada 15 November 2024 Timnas Indonesia lebih kuat dari yang saya perkirakan, kalaupun Indonesia sendiri kecil kemungkinan finish di dua besar, namun akan berbahaya jika kita tidak berhati-hati, iya ucap supporter Jepang Mata topan di grup C saat ini adalah Indonesia, namun menjadi berkah karena laga melawan Jepang akan menjadi yang terakhir, iya ucap fans Saya ingin Indonesia dan Kuwait melakukan yang terbaik, iya terang supporter Jepang Urutan pertempuran melawan Indonesia akan sedikit berat, karena mereka bertarung sampai titik penghabisan, iya ungkapnya Jika dilihat lagi, grup Jepang mungkin terlihat tangguh, namun patut disemangati, dan ini cara yang baik untuk memperkuat mereka, iya ucap supporter Jepang Grup C merupakan grup tangguh Jika mereka melakukan satu kesalahan saja, mereka bisa berakhir dalam situasi seperti Australia, terang supporter tim berjuluk Samurai Biru Terima kasih telah menonton!